Pengamat pasar modal Lin Chuiwei menyatakan subsidi BBM juga menjadi salah satu faktor melemannya nilai rupiah. Menurutnya harga BBM yang jauh di bawah harga standar internasional menyebabkan struktur APBN menjadi tidak sehat. Akibat rendahnya harga BBM negara mengalami defisit perdagangan karena impor migas lebih besar dari yang seharusnya. Tidak hanya itu negara juga mengalami defisit anggaran karena terbebani subsidi BBM yang volumenya lebih besar dari yang dianggarkan. Lebih lanjut Lin Chuiwei juga menyatakan subsidi BBM menyebabkan negara mengalami primary balance defisit di mana pendapatan pemerintah lebih rendah dari ongkos yang dianggarkan. Ketiga hal tersebut menjadi faktor yang turut menekan nilai rupiah di samping pengetatan likuiditas Lembaga Keuangan Federal Amerika Serikat. Hal tersebut menimbulkan tekanan terhadap rupiah karena pada saat yang bersamaan US Fed mulai memperketat likuiditasnya yang menyebabkan penarikan modal yang cukup besar dari Indonesia. Terima kasih telah menonton!